Intro Ya Allah menjemah Tuhan selamat malam Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan Mari sama-sama kita siapkan hati kita Dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa Bapak yang maha baik, Bapak yang maha kasih Terpujilah namamu Tuhan Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan Kau sudah menjaga kami sepanjang hari, tiba saatnya kami Tuhan Untuk memuliakan namamu Tuhan Biarlah kami Tuhan, boleh memuliakan engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan Boleh layak sampai kehadiratmu Tuhan Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus Haleluya, amin Terima kasih Tuhan Rencana indah Rencana indah telah kau siapkan Bagi masa depan Yang penuh harapan Semua baik, sebuah baik Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti Dari semula Dari semula Telah kau tetapkan Hidupku dalam tangan Dalam rencanamu Tuhan Rencana indah Rencana indah Semua baik, sebuah baik Semua baik, sebuah baik Semua baik, sebuah baik Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku Semua baik, sebuah baik Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti Kau jadikan hidupku berarti Kau jadikan hidupku berarti Oh, haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Haleluya Yesus Hidup kami berarti Tuhan Di dalam tanganmu Haleluya Yesus Haleluya Haleluya Semua baik, sebuah baik Semua baik, sebuah baik Semua baik, sebuah baik Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku Semua baik, sebuah baik 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 Semua baik, sebuah baik, sebuah baik Kau jadikan hidupku Kau urapi Tuhan Terima kasih Tuhan kami serahkan semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Ya puji nama Tuhan Kalau kita boleh ketemu kembali Hari ini kita mau belajar Bahwa kita sudah Merayakan Pasca Beberapa waktu yang lalu Kita sudah merayakan Pasca Tetapi kita akan Merayakan satu lagi Yaitu Pentakosta Apa sih sebetulnya di dalam Pentakosta Pentakosta adalah pencuran roh kudus Dalam kehidupan Setiap orang percaya Tetapi saya tidak akan membahas Tentang Pentakosta Tetapi kita mau belajar bagaimana Kita bisa menjadi saksi Tuhan Bagaimana kita bisa Merasakan bahwa Tuhan Itu ada bersama kita Kita mau lihat di dalam Kisah para Rasul Pasal yang pertama ayat yang ke-8 Kisah para Rasul Pasal pertama ayat yang ke-8 Dikatakan Kisah para Rasul Pasal ayat 8 Tetapi kamu akan menerima Kuasa kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi Saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Yudia Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Tetapi kamu akan menerima Kuasa kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Yudia Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Nah Dikatakan menjadi saksi Menjadi saksi adalah Sesuatu hal Dimana kita terlibat Dalam suatu keadaan Saksi adalah Orang yang melihat Dan mengetahui sendiri Peristiwa mengapa Hal tersebut terjadi Atau orang yang diminta hadir Pada suatu peristiwa Yang dianggap Mengetahui kejadian Atau bisa juga dikatakan Orang yang memberikan Keterangan Dimana hakim Untuk memberikan Suatu pernyataan Kepentingan Bagi para terdakwah Untuk bisa menjelaskan Lebih detil Nah Kita mau belajar hari ini Bagaimana kita Sebagai orang Kristen Untuk menjadi saksi Kita Sudah menerima Pertobatan Kita sudah menerima Keselamatan Dimana kita Datang kepada Tuhan Untuk Memiliki Hidup yang kekal Dari mana Dari kita Percaya kepada Tuhan Dari kita Bisa merasakan Tuhan itu hadir Tuhan Menyucikan kita Tuhan Mengampuni dosa kita Nah Dari sini Kita bisa Merasakan Bagaimana kita Bisa menjadi saksi Nah Di dalam Bagaimana kita Menjadi saksi Yang pertama Adalah Kita Menentukan Atau kita Menceritakan Bagaimana Tuhan Bekerja Dalam kehidupan kita Sehingga kita Mengenal Adanya Keselamatan Di dalam Satu Yohanes Pasal yang kelima Ayat yang ke-20 Dalam satu Yohanes Pasal 5 Ayat yang ke-20 Dikatakan Akan tetapi Kita tahu Bahwa Anak Allah Telah datang Dan telah Mengaruniakan Pengertian Kepada kita Supaya kita Mengenal Yang benar Dan kita Ada di dalam Yang benar Di dalam Anaknya Yesus Kristus Dia adalah Allah yang Benar Dan hidup Yang kekal Nah Di dalam Kita memberikan Kesaksian Kita akan Merasakan Bagaimana Kita Menikmati Atau Kita mengenal Adanya Keselamatan Kalau di dalam Kisah para Rasul yang pertama Ayat yang ke-8 Dikatakan Kamu adalah Menjadi Saksiku Berarti kita Mengetahui Di dalam Pembacaan Atau di dalam Pembelajaran kita Hari ini Kita mau belajar Bagaimana kita Bisa menjadi Saksi Yaitu Kita mengenal Adanya Keselamatan Sekali lagi Dikatakan Di dalam Satu Yohanes Fasal Yang ke-5 Ayat yang ke-20 Akan tetapi Kita tahu Bahwa Anak Allah Telah datang Dan telah Mengaruniakan Pengertian Kepada kita Anak Allah Datang Dan memberikan Pengertian Pengertian apa? Pengertian Di dalam hidup kita Supaya kita Bisa menjadi Orang-orang Ketebusan Supaya kita Bisa menjadi Orang-orang Yang diselamatkan Supaya disini Katakan Supaya kita Mengenal Yang benar Yang benar Bapak Ibu Bisa garisi Yang benar Bahwa di dalam Kristus Adalah sesuatu Yang benar Dan di dalam Yang benar Di dalam Anaknya Yusuf Kristus Nah Kita bisa merasakan Bahwa kita Telah diselamatkan Kita memiliki Jalan yang benar Untuk bisa Sampai kepada Bapak Untuk menerima Hidup yang Gekal Melalui Yusuf Kristus Kalau kita Percaya Kita bertobat Kita merasakan Apa Yang kita Lakukan Disini Dikatakan Bahwa kita Mengenal Yang benar Dia adalah Allah yang Benar Dan hidup Yang kekal Nah Kita bisa Mengenal Dari mana? Dari pembacaan Alkitab Dari pembacaan Firman Tuhan Supaya kita Bisa Menjadi Saksi Di dalam Ibrani Fasal yang Kesebelas Ibrani Fasal yang Kesebelas Ayat Yang Keenam Dikatakan Ibrani Fasal yang Kesebelas Ayat Yang Kesebelas Dikatakan Tetapi Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Sebab Barang Siapa Berpaling Kepada Allah Ia Harus Percaya Bahwa Allah Ada Dan Allah Memberi Upah Kepada Orang Yang Sungguh Mencari Dia Dalam Kehidupan Ini Kita Harus Berdasarkan Firman Tuhan Kita Tahu Bahwa Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Tanpa Iman Kita Tidak Akan Percaya Nah Kalau Kita Dengan Iman Kita Percaya Maka Kita Boleh Menjadi Saksi Dimana Kita Hidup Kita Melihat Bahwa Tuhan Itu Menyelamatkan Hidup Kita Dan Kita Yakin Bahwa Allah Itu Akan Memberikan Kepada Kita Suatu Hidup Yang Kekal Pada Suatu Saat Di Dalam Efesus Fasal Yang Kelima Efesus Fasal Yang Kelima Ayat Yang Kelima Belas Sampai Tujuh Belas Dikatakan Sebab Itu Janganlah Kamu Bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Gendak Tuhan Dan Janganlah Kamu Mabuk Oleh Anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa Nasuh Tetapi Hendaklah Kamu Penuh Dengan Roh Tetapi Kita Harus Penuh Dengan Roh Kita Mau Lihat Lagi Di Ayat 15 Dikatakan Karena Itu Perhatikanlah Dengan Saksama Bagaimana Kamu Hidup Janganlah Seperti Orang Bebal Tetapi Seperti Orang Arif Kita Bisa Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Allah Dalam Hidup Kita Di Dalam Efesus Ini Dikatakan Kita Ini Bisa Menjadi Saksinya Tuhan Kita Bisa Menerima Hikmat Dari Tuhan Makanya Dikatakan Jangan Bebal Jadilah Seperti Orang Arif Dikatakan Disini Usahakan Kamu Mengenal Kehendak Allah Kalau Kita Mengenal Kehendak Allah Berarti Kita Tahu Apa Rencana Tuhan Dalam Hidup Kita Nah Kalau Kita Tahu Rencana Tuhan Dalam Hidup Kita Maka Kita Bisa Menjadi Saksi Saksinya Tuhan Di 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 Dalam Ibrani Fasal Yang Kedua Belas Maksud Saya Roma Fasal Yang Kedua Belas Roma Fasal Yang Kedua Belas Roma Fasal Yang Kedua Belas Ayat Yang Pertama Dan Yang Kedua Dikatakan Ayat Ayat Ini Mungkin Kita Sudah Sering Dengar Tetapi Alangkah Baiknya Kalau Kita Mengamati Lagi Sekali Lagi Bahwa Tubuh Ini Adalah Sebagai Persembahan Tubuh Ini Dikatakan Sebagai Suatu Alat Bagi Tuhan Yaitu Apa Mempersembahkan Hidup Ini Kepada Tuhan Supaya Hidup Ini Berkenan Kalau Kita Mempersembahkan Hidup Ini Dan Tuhan Berkenan Maka Kita Bisa Menjadi Saksinya Tuhan Dikatakan Adwa Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Tetapi Berubahlah Oleh Pembaruan Budimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Mana Kehendak Allah Allah Menghendaki Kita Semua Sebagai Orang Percaya Untuk Menjadi Saksi Saksinya Tuhan Allah Kepingin Supaya Kita Boleh Memartakan Apa Yang Menjadi Tujuan Di Dalam Kisah Para Rasul Fasal Yang pertama Yang Kedelapan Yang Sudah Kita Baca Dikatakan Kamu Adalah Saksiku Kamu Adalah Saksiku Bila Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Nah Kita Sudah Berapa Lama Menjadi Anak Tuhan Tuhan Inginkan Kita Menjadi Saksi Saksinya Tuhan Yang Kedua Adalah Yang Kedua Disini Kita Bisa Melihat Atau Menyaksikan Perubahan Hidup Yang Kita Alami Karena Kita Sudah Percaya Kepada Kristus Dan Roh Kudus Itu Memberikan Kepada Kita Suatu Pembaharuan Hidup Tidak Selamanya Statis Tapi Hidup Itu Adalah Bersifat Dinamis Hidup Ini Memiliki Suatu Rasa Dikatakan Di dalam Filipi Pasal Yang Pertama Ayat Yang Ke 27 Dan Ke 28 Dikatakan Filipi Pasal Yang Pertama Ayat Yang Ke 27 Sampai Yang Ke 28 Dikatakan Hanya Hendaklah Hidupmu Berpadanan Dengan Injil Kristus Supaya Apabila Aku Datang Aku Melihat Dan Apabila Aku Tidak Datang Aku Mendengar Bahwa Kamu Teguh Berdiri Dalam Satu Roh Dan Sehati Sejiwa Berjuang Untuk Iman Yang Timbul Dari Berita Injil Dengan Tidak Dikentarkan Dikentarkan Sedikit Oleh Lawan Bagi Mereka Semua Itu Tanda Kebinasaan Tetapi Bagi Kamu Tanda Keselamatan Itu Datangnya Dari Allah Nah Disini Ada Keselamatan Kita Mengetahui Bahwa Dalam Hidup Ini Ada Perubahan Bapak Ibu Yang Kekasih Dimanapun Berada Kalau Kita Merasakan Ada Perubahan Dalam Hidup Ini Karena Kita Percaya Maka Kita Harus Menyaksikan Bagaimana Tuhan Itu Hadir Dalam Hidup Kita Supaya Kita Bisa Menyaksikan Dawa Perbuatan Perbuatan Allah Itu Menjadi Perbuatan Yang Hidup Bagi Banyak Orang Di Dalam Efesus Fasal Yang Kelima Efesus Fasal Yang Kelima Ayat Yang Ke Delapan Sampai Dengan 14 Dikatakan Efesus Fasal Yang Kelima Ayat 8 Sampai Yang Ke 14 Memang Kamu Adalah Kegelapan Tetapi Sekarang Kamu Adalah Terang Di Dalam Tuhan Sebab Itu Hiduplah Sebagai Anak Anak Terang Karena Terang Hanya Berbuahkan Kebaikan Dan Keadilan Dan Kebenaran Dan Ujilah Apa Yang Berkenan Kepada Tuhan Janganlah Turut Mengambil Bagian Dalam Perbuatan Perbuatan Kegelapan Yang Tidak Berbuahkan Apa Tetapi Sebaliknya Telanjangilah Perbuatan Perbuatan Itu Sebab Menyebutkan Saja Pun Apa Yang Dibuat Oleh Mereka Di Tempat Yang Tersembunyi Telah Memalukan E13 Tetapi Segala Sesuatu Yang Sudah Ditelanjangi Oleh Terang Itu Menjadi Nampak Sebab Semua Yang Nampak Adalah Terang Itulah Sebabnya Dikatakan Bangunlah Hai Kamu Yang Tidur Dan Bangkitlah Dari Antara Orang Mati Kristus Akan Bercaya Atas Kamu Berarti Kristus Sudah Percaya Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Sudah Percaya Kepada Kristus Kita Sudah Meninggalkan Hidup Yang Lama Maka Terang Kristus Ada Dalam Hidup Kita Kalau Terang Alah Dalam Hidup Kita Maka Kita Bisa Mengambil Bagian Untuk Menjadi Saksi Saksi Tuhan Kita Bisa Hidup Sesuai Dengan Terang Terang Akan Menelanjangi Yang Gelap Dan Terang Pun Akan Menyampaikan Cahayanya Kepada Setiap Orang Yang Melihatnya Kalau Kita Lihat Bahwa Di dalam Suatu Kegelapan Kalau Tidak Ada Terang Kita Akan Terantuk Kita Akan Jatuh Tetapi Dengan Adanya Terang Kita Bisa Menuntun Orang Lain Datang Kepada Kristus Yang Ketiga Dikatakan Kita Harus Mengajarkan Firman Tuhan Yang Telah Kita Terima Loh Kenapa Kok Kita Mengajarkan Karena Kita Sudah Belajar Kita Sudah Tahu Bahwa Keselamatan Datang Daripada Allah Keselamatan Itu Memberikan Kepada Kita Hidup Yang Gekal Maka Kita Bisa Menjadi Saksi Kristus Untuk Kita Bisa Menyampaikan Kepada Orang Lain Kalau Kita Bisa Menjadi Saksinya Kristus Maka Firman Itu Bisa Kita Sampaikan Kepada Orang Lain Di Dalam Dua Korintus Fasal Yang Ketiga Ayat Yang Kedua Sampai Dengan Yang Ketiga Dua Korintus Fasal Yang Ketiga Ayat Yang Kedua Sampai Ketiga Dikatakan Kamu Adalah Surat Pujian Yang Tertulis Dalam Hati Kami Dan Yang Dikenal Dan Yang Dapat Dibaca Oleh Semua Orang Karena Telah Ternyata Bahwa Kamu Adalah Surat Kristus Yang Ditulis Oleh Pelayanan Kami Ditulis Bukan Dengan Tinta Tetapi Dengan Roh Dari Allah Yang Hidup Bukan Pada Loh Loh Batu Melainkan Pada Loh Daging Yaitu Di Dalam Hati Manusia Firman Tuhan Menuliskan Kepada Kita Dalam Hati Kita Kita Belajar Firman Tuhan Setiap Hari Kita Mendengarkan Firman Tuhan Dari Pembacaan Firman Tuhan Nah Kita Belajar Kita Diajarkan Maka Kita Wajib Menjadi Saksi Untuk Mengajarkan Firman Tuhan Kepada Orang Lain Secara Tidak Langsung Orang Akan Melihat Kalau Orang Kristen Itu Begini Begini Dan Bisa Memancarkan Bahkan Di dalam 2 Korintus 3 Katakan Kamu Adalah Surat Pujian Kami Yang Tertulis Dalam Hati Kami Yang Dikenal Dan Dapat Dibaca Oleh Semua Orang Kita Dapat Dibaca Oleh Semua Orang Kita Mengajarkan Kepada Orang Lain Bukan Mengajarkan Untuk Kita Berpa Bersama Atau Memberitakan Firman Tuhan Tetapi Hidup Kita Yang Kita Pelajari Hidup Kita Yang Sudah Diajarkan Oleh Kristus Kita Bisa Menyampaikan Kita Bisa Menjadi Saksinya Kita Bisa Menjadi Orang Orang Yang Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Inginkan Buat Kita Sekali Lagi Di Dalam Kisah Para Rasul Fasal Yang Pertama Ayat Yang Kedelapan Dikatakan Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Di Seluruh Yudia Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Kamu Akan Menerima Kuasa Kita Sudah Menerima Kuasa Sejak Kita Menjadi Percaya Kita Menerima Roh Kudus Saat Kita Mengaku Bahwa Kita Membutuhkan Roh Kudus Untuk Hidup Kita Maka Dari Itu Saya Menyarankan Menganjurkan Kepada Rekan Rekan Semua Bahwa Kita Harus Menjadi Saksi Dimana Saksi Ini Sudah Mengalami Sendiri Bahwa Allah Hidup Dalam Kehidupan Kita Allah Sudah Mengajarkan Kepada Kita Bahkan Kita Telah Mengalami Dimana Allah Hidup Dalam Hidup Kita Menjadi Orang Percaya Kita Harus Bisa Menjadi Saksi Tuhan Bukan Saksi Sebagai Seorang Pembawa Firman Tetapi Saksi Dalam Hidup Kita Untuk Orang Lain Bisa Percaya Kepada Tuhan Itu Yang Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Ini Kiranya Tuhan Akan Selalu Memberkati Kita Dan Setiap Firman Boleh Menjadi Rema Dalam Hidup Kita Sebelum Kita Mengakhiri Mari Kita Sama Sama Berdoa Terima Kasih Alah Bapak Kami Teram Kerajaan Surga Kami Sudah Belajar Firman Kami Diajar Untuk Menjadi Saksi Karena Kami Sudah Mengalami Kami Sudah Diajarkan Bahkan Kami Pun Harus Mengajarkan Kepada Orang Lain Melalui Hidup Kami Pakai Kami Tuhan Supaya Kehidupan Kami Boleh Menjadi Suratan Yang Terbuka Buat Orang Lain Terima Kasih Tuhan Kau Berkati Semua Berkati Pelayan Pelayan Tuhan Yang Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Berkat Alah Bapak Di Dalam Kerajaan Surga Cinta Kasih Di Dalam Kristus Yang Manis Bersama Rukutus Akan Menyertai Kami Semua Mulai Hari Ini Sampai Selama Lamanya Kita Yang Percaya Katakan Amin Sampai Ketemu Pada Pertemuan Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Amin